Tentang Gunung Bromo Bromo adalah salah satu gunung berapi yang aktif di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur. Gunung Bromo berada di empat kabupaten yaitu Progbolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang. Ketinggian Gunung Bromo yaitu 2.392 mdpl dan memiliki bentuk tubuh bertautan di antara lembah dan ngarai dengan dikelilingi kaldera atau lautan pasir seluas kurang lebih 5.300 hektare. Statusnya yang masih aktif membuat Gunung Bromo punya daya tarik tersendiri di mata wisatawan? Bromo jadi tujuan wisata dan sangat terkenal di Jawa Timur juga di Indonesia tentunya dan hampir tidak pernah sepi setiap harinya. Gunung Bromo tidak terlalu besar seperti gunung api lain di Indonesia tetapi memiliki pemandangan yang sangat menakjubkan. Dari puncak Pananjakan di ketinggian kurang lebih 2.780 mdpl, wisatawan dapat melihat pemandangan matahari terbit dan Gunung Semeru yang mengeluarkan asap dari kejauhan. Kata Bromo berasal dari kata Brahma yang merupakan salah satu dewa agama Hindu dan nama Tengger diyakini berasal dari legenda Roro Anteng dan juga Joko Seger. Teng merupakan akhiran nama dari Roro Anteng dan Ger merupakan akhiran nama dari Joko Seger. Gunung Bromo dipercayai sebagai gunung suci masyarakat Hindu. Gunung Bromo memiliki pesona alam yang lengkap. Mulai dari pemandangan matahari terbit. Dan karena Gunung Bromo adalah lokasi terbaik di Indonesia untuk melihat matahari terbit. Dan kawah wisata Bromo Kaldera atau Lautan Padang Pasir dan juga hamparan rumput yang terdapat di Padang Sapena. Tetapi untuk mencapai penanjakan Gunung Bromo wisatawan dapat menggunakan jasa sewa jip dan biasanya berangkat menuju puncak penanjakan Gunung Bromo harus dilakukan pada dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat supaya dapat melihat langsung matahari terbit. Demikian. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!